Intro Mohon diterangkan mengenai selamatan atau kendurian Dan beberapa hal masalah tradisi Yang tidak disyariatkan dalam Islam Dan tentang orang yang mendatangi ritual-ritual semata mitu Dengan dalil hablu minan nas Sebenarnya bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan Jadi kalau selamatan dengan cara-cara yang sudah ada itu Dia dengan mengadakan upacara itu tujuannya biar apa? Selamat Ya Dalam Islam tidak ada tujuan selamat atau dengan selamatan Ya Terus makan bareng Meleh pitik Gulunya di Apa? Kepalanya di taruhkan di belakang itu Semacam lingkung itu Belum boleh dipetil atau diambil Sebelum didungani oleh Kaumnya atau mudirnya Itu tidak ada cara Islam itu Tidak ada gitu Ya Kalau dengan cara begitu kamu menganggap selamat Ya itu syiriknya disitu Ya Jadi mencari selamat itu dengan cara itu Itu syirik Perbuatan syirik Seolah-olah keselamatannya terletak pada Nah upacara tadi Ya termasuk ingkungnya Tumpengnya Dan sebagainya Nah kalau kita makan Membuat nasi Dibikin tumpeng Dilawi ikan ayam Boleh apa enggak? Boleh Dibikin tumpeng Dibikin tumpeng Dibikin tumpeng Dibikin tumpeng Boleh pitik lima atau enam Dibikin tumpeng Bawa situ Makan bareng Dibikin tumpeng Boleh Tapi kalau ada unsur-unsur Dengan cara begitu itu Membawa keselamatan Ya itu yang enggak boleh Ini membutuhkan makan bareng Ya Aku ingin makan sebuah tumpeng Ya sudah Suruh membuat tumpeng yang gede Tumpeng dikai pitik Ya sudah Pitik Boleh pitik Ya Rasa di Anggung corot-corot tertentu Sudah Taruh disitu Sudah Kepung bareng Makan Ayo bareng Makan bareng Boleh itu Nah tujuannya dengan begitu Biar selamat Itu yang enggak boleh Jangan dipotong Tumpeng orang yang Tumpeng Kenapa enggak mau orang yang Tumpeng Boleh Tumpeng yang gede Boleh Ya Boleh Lalu boleh so Minggu yang akan datang Yang datang dari daerah Tumpeng Rene KB Nanti bar pengajian Dipangan bareng Itu boleh Nah Asal enggak ada untuk Apa Unsur Seolah-olah dengan cara Begitu itu membawa Keselamatan Itu enggak masalah Tapi kalau seolah-olah Dengan cara itu Itu selamat Nah itu yang enggak bener Kalau tidak ada jalan Selamat itu Selain mengikuti Quran dan sunnah Nabi Tidak ada jalan lain Maka Allah mengatakan Ya Ini ikuti Quran ini Jalanku yang lurus Jangan ikuti Jalan selain Al-Quran Kalau kamu ikuti Jalan selain Al-Quran Tidak selamatkan Jadi yang menyelamatkan Itu hanya Mengikuti Jalannya Yang lurus Tadi Al-Quran Maka kalau kita Ya Allah Tunjukkanlah saya Ke jalan yang lurus Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Mustaqim Itu Quran Jadi kalau ingin selamat Ikuti Quran Nah gitu lah ya Jadi mau Kalau selamat-selamat Mau bedah bumi Bermacara tertentu Mau bakar batu merah Ben selamat Gaweknya takir Kayak indok Situ Mau metek pari Ya tah Nah pakai Wiwet Mbeleh titik cile Atau doro Nanti dikoknya itu Terus ditaruh Di pojokan-pojokan Sawah itu Itu gantulaan Dipendemi kok Gedang Nah Kayak gondong turi Nah Dengan cara gitu Ben selamat Apa Sawah Ben subur Dan sebagainya Nah itu gak boleh Gak ada dalam Islam Itu nanti Kalau metek pari Diambil sedikit Dibagih Mbok Sri Pak Sri ini Rasa kayak Mbok Sri ini Baik Mbok Sri ini Apa saja Nanti Nanti Jadi Bentuk-bentuk Selamatan-selamatan Apapun Bentuknya Kalau tujuannya Biar selamat Tidak nurat Tuntunan Islam Itu tidak Dibenarkan Dalam Islam Karena tidak ada Jalan selamat Kecuali mengikuti Tuntunan Islam Ada pun Sudara-sudara kita Yang masih suka Walaupun orang Islam Masih suka Selamatan-selamatan Seperti itu Silahkan Kita tidak melarang Tidak melarang Tapi tidak mau ikut Karena kita tidak yakin Kalau dengan cara begitu Selamat Jangan dipaksa Kalau tidak mau ikut Jangan dipaksa Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati